Intro Berkuasanya Taliban setelah 20 tahun lebih dia berjuang merebut kekuasaan di Afganistan bisa menjadi semacam peluit anjing bagi sel-sel tidur yang ada di seluruh dunia termasuk Indonesia. Intro Halo sahabat Indonesia kita bertemu lagi dalam Obini Rudi. Sahabat Indonesia hari ini tepat tanggal 16 Mei 2022 kita peringati sebagai hari Raya Waisa. Atas nama pribadi dan seluruh keluarga besar kanan anak bangsa kami mengucapkan selamat Hari Raya Waisa kepada saudara-saudara saya umat beragama Buddha di Indonesia dan di seluruh dunia. Mudah-mudahan rahmat Tuhan beserta Anda sekeluarga dan beserta kita semua bangsa Indonesia. Nah sahabat Indonesia pada kesempatan ini saya ingin menyoroti semacam refleksi diri sebetulnya terkait dengan berita-berita yang kita baca di Afganistan. Seperti kita tahu Afganistan sekarang dikuasai oleh kelompok Taliban. Dan sudah kita duga dan sering sekali saya berikan opini dalam opini Rudi maupun dalam beberapa kesempatan bahwa berkuasanya Taliban di Afganistan ini adalah merupakan malapetaka buat rakyat Afganistan dan dunia bahkan. Karena Taliban ini semacam Islam puritan gitu. Begitu kaku dan sangat kejam. Dan garis politiknya memang aneh. Perspektif mereka tentang Islam menurut saya jauh dari kebenaran kalau menurut saya. Nah yang saya ingin bahas kali ini adalah pada saat mereka berkuasa benar adanya. Dia melarang para perempuan Afganistan untuk bersekolah atau mengenyam pendidikan. Dan ini terkecuali oleh anak-anak pejabat dari pejabat tinggi Taliban. Ini kan aneh ada nuansa diskriminasi dan menurut saya ini adalah dehumanisasi. Tidak memanusiakan perempuan artinya garis Islam puritan yang dianut oleh kelompok Taliban ini adalah Tidak memanusiakan perempuan dan menomorduakan perempuan dan memarjinalkan perempuan. Sedih saya. Ibu kita perempuan, saudara kita perempuan, anak kita mungkin ada yang perempuan. Ini yang terjadi. Nah dulu saya pernah mengatakan bahwa berkuasanya Taliban setelah 20 tahun lebih dia berjuang merebut kekuasaan di Afganistan bisa menjadi semacam peluit anjing bagi sel-sel tidur yang ada di seluruh dunia termasuk Indonesia. Islam-salam puritan yang menganut jauh lebih kejam daripada Wahhabi Salafi. Kalau ini dipahami dan dikelulukan oleh sebagian masyarakat Indonesia mungkin masyarakat yang mengelulukkan itu bisa bercermin di Afganistan sekarang. Perempuan tidak boleh berolahraga. Harus tertutup dengan burka. Tidak boleh berhijab biasa. Tidak boleh bersekolah. Nah saya tidak mengerti nih. Orang-orang perempuan yang mengelulukan Taliban itu mengerti enggak sih bahwa dunia mereka akan kiamat kalau Islam-salam puritan semacam Taliban ini berkuasa di Indonesia. Nah ini cerminan. Saya mengajak ke seluruh masyarakat Indonesia apa yang terjadi di Afganistan ini bisa terjadi di Indonesia kalau orang-orang semacam Taliban, orang Khilafah, orang-orang HTI, orang-orang Wahhabi Salafi berkuasa. Atau minimal dia mendukung salah satu orang tapi orang yang didukung ini memang mengakomodasi kepentingan kelompok-kelompok Islam puritan, Islam radikal seperti Taliban dan semacamnya. Apa yang terjadi? Pasti hampir sama dengan di Afganistan. Jadi apa yang terjadi di Afganistan? Tragedi yang menimpa perempuan Afganistan ini adalah cerminan kalau Anda-Anda mendukung kelompok-kelompok semacam Taliban yang sekarang mulai unjuk gigi di Indonesia. Indonesia harus dipimpin oleh orang-orang yang nasionalis yang mengenggam teguh Pancasila Undang-Undang Dasar 1945. Ini harga mati. Keberagaman Indonesia adalah suatu kenisayaan tidak bisa dibantah. Dan ini tidak bisa kita serahkan pada sosok atau tokoh orang yang didukung oleh kelompok-kelompok Islam puritan, Islam Wahhabi Salafi atau Islam-Islam yang pro-Khilafah. Afganistan sudah menuebade karena dipimpin oleh kelompok-kelompok semacam Taliban, Islam puritan. Dan ada indikasi sel-sel tidur yang ada di negeri tercinta ini juga akan bangkit terinspirasi oleh gerakan Taliban. Jadi ini bisa menjadi pembelajaran, pemicus kita jangan lagi mendukung kelompok-kelompok politik yang bergeduk agama. Hati-hati, agama hanya dijadikan alat untuk mengambil kekuasaan dan akhirnya rakyat akan ditindas. Kita harus memilih pemimpin yang nasionalis dan demokratis. Dan demokratisasi tidak akan terjadi, tidak bisa dilakukan oleh orang-orang yang didukung oleh kelompok-kelompok pro-Khilafah, Islam puritan, Islam radikal. Hati-hati. Jadi semacam blessing in disguise. Hikmah dibalik bencana. Bencananya ada di Afganistan dan kereta prihatin. Hikmahnya kita bangsa Indonesia harus hati-hati. Jangan sampai kita mendukung kelompok-kelompok semacam Taliban. Kalau tidak, habis kita. Budaya kita berangus, kebebasan diberangus, terutama para perempuan. Perempuan dimarginalkan, tidak boleh melakukan aktivitas apa-apa. Gerakan emansipasi, kesetaraan gender yang sudah kita perjuangkan selama ini akan sia-sia habis kalau kelompok-kelompok seperti ini berkuasa di Indonesia. Hati-hati. Jadi kepada orang-orang yang kebetulan perempuan Indonesia yang mengelunglukan gilafah, mengelunglukan kelompok-kelompok yang pro dengan organisasi Islam puritan semacam Taliban. Afganistan bisa menjadi cerming. Betapa mengerikannya nasib perempuan di tangan kelompok-kelompok seperti Taliban. Dan kalau ini terjadi di Indonesia, menurut saya sudah menjadi kiamat kecil buat perempuan Indonesia. Jangan sampai terjadi. Jadi pesan saya kepada masyarakat Indonesia khususnya perempuan, pilihlah pemimpin yang demokratis, nasionalis, dan menghargai keberagaman. Jangan maulih pemimpin yang didukung oleh kelompok-kelompok yang jelas-jelas di dalam gerbongnya berkerumun kelompok-kelompok yang pro-khilafah, kelompok-kelompok yang radikal, kelompok Islam puritan, wahabi salabi, bahaya, berbahaya. Itu saja ingin saya ingatkan buat kita semuanya. Baik, sahabat Indonesia, demikian opini saya. Mohon maaf agak berapi-api karena saya sedih melihat saudara-saudara kita di Afganistan begitu sengsara ditindas oleh kelompok Taliban, terutama kaum perempuan. Dan saya tidak mau hal ini terjadi di Indonesia. Jadi, kita harus waspada dan hati-hati. Baik, sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam opini Rudy selanjutnya. Salam satu Indonesia, salam Pancasila, salam budaya Nusantara. Saya Rudy Eskam. Salam Pancasila, salam Pancasila, salam Pancasila, salam Pancasila.